Shalom, Victory Church terlahir kembali mengalahkan dunia. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang sedang ibadah online di rumah masing-masing? Saya percaya apapun keadaan kita, kita tetap semangat. Amin? Katakan sama-sama, semangat. Ayo bilang kanan kirinya, 1, 2, 3, katakan apa? Semangat. Yes, ciri-ciri anak Tuhan adalah selalu bersemangat dalam keadaan apapun. Badai boleh datang dalam hidup kita, tetapi satu hal yang kita percaya, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, turun di keluarga kita. Bapak Ibu dan Saudara semua siap mendengarkan firman Tuhan? Saya percaya walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan siap melawat setiap kita. Tuhan siap melawat para suami, para istri, anak-anak, satu keluarga bahkan. Tuhan mau memulihkan setiap rumah tangga demi rumah tangga. Dan saya percaya saat ini juga Bapak Ibu, di saat engkau mendengarkan firman Tuhan, Dengan sikap hati yang terbuka di hadapan Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan bekerja melawat setiap kita. Tema pagi hari ini saya akan berikan judul yaitu The Secret Place. Katakan sama-sama The Secret Place. Apa itu artinya? Tempat rahasia, tempat persembunyian. Hari ini kita tidak kebetulan Saudara, Tuhan itu selalu merancangkan perkara-perkara yang ajaib, Perkara-perkara yang terbaik bagi setiap kita. Kalau hari ini kita bisa ibadah online di rumah kita masing-masing, Saya percaya Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita gerejanya. Ayat firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Matius 6 ayat 5-6. Dan apabila kamu berdoa, apabila kamu beribadah, Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Tujuannya apa? Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Firman Tuhan berkata pagi ini, Dan apabila kamu berdoa, jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Apa artinya orang yang munafik? Orang yang melakukan ibadahnya dengan satu tujuan, Supaya dilihat orang. Saya percaya saudara dengan kita beribadah online di rumah kita masing-masing. Tuhan mengajar kita untuk kita membangun motivasi hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan tujuannya bukan hanya dilihat orang. Bukan hanya untuk di like orang. Bukan hanya untuk dipuji orang. Bukan hanya untuk supaya saudara kita mendapatkan penghargaan. Kita mendapatkan pengakuan. Tapi lebih dari itu saudara kita punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Yaitu kita sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Dan di dalam Matius 6 ayat 6 berkata, Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan bersama-sama saudara, Allah kita adalah Allah yang tersembunyi, yang melihat apa yang tersembunyi. Mari kita ulangi bersama-sama, katakan bersama-sama bahwa Allah kita adalah Allah yang tersembunyi, yang melihat apa yang tersembunyi. Pertanyaannya pagi hari ini, apa yang Anda dan saya sembunyikan? Allah adalah Allah yang tersembunyi. Pagi hari ini di saat kita beribadah di rumah kita, kita tidak bisa melihat Tuhan hadir secara fisik. Seperti kita melihat suami kita, istri kita, anak kita. Kenapa? Karena kita bisa merasakan kehadiran Tuhan bukan dengan secara fisik dia hadir, tapi kita bisa merasakan Allah hadir di dalam hati dan pikiran kita, di dalam imajinasi kita, di dalam hati kita. Kita menyadari Tuhan itu hadir di tempat ini. Tuhan bergerak di tengah-tengah kita. Dia sedang melakukan sesuatu terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kita. Tapi satu hal saudara, yang Allah mau kerjakan dalam kehidupan kita pagi hari ini adalah, Allah kita adalah Allah yang tersembunyi. Dia melihat apa yang tersembunyi. Pertanyaan penting sekali lagi yang harus Anda dan saya jawab pagi hari ini adalah, apa yang Anda dan saya sembunyikan, itu yang Allah perhatikan. Saya percaya setiap kita punya sesuatu yang kita sembunyikan dalam hidup kita. Ada orang berkata, aduh bu pendeta, itu hanya rahasia saya dengan Tuhan, rahasia ilahi. Sampai saya mati pun, tidak akan ada satu orang pun yang tahu. Berapa banyak di antara kita saudara, kita masih menyembunyikan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau pagi hari ini memperhatikan apa yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Apa yang Anda sembunyikan, itulah yang akan menentukan akhir hidup Anda. Katakan bersama-sama, Apa yang saya sembunyikan, itulah yang akan menentukan akhir hidup saya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara Anda semua pagi hari ini, menyembunyikan sampah, menyembunyikan sesuatu yang kotor, menyembunyikan sesuatu yang busuk, maka akhir hidupmu, kau tidak akan pernah mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Namun kalau pagi ini, yang kau simpan dalam hatimu, yang kau sembunyikan di dalam hidupmu, adalah kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, Saudara, hidupmu dan hidupku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Apa yang Anda simpan, apa yang Anda sembunyikan, yang dimana tidak ada satupun orang yang tahu, pagi hari ini saya mau katakan, Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan apa yang tersembunyi. Ada dua cerita di Alkitab, Saudara, yang pertama adalah seorang wanita, yang menyembunyikan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Namanya adalah Rahab. Yakubus 2, ayat 25, berkata bahwa, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu ke dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Di sini dikatakan bahwa Rahab seorang pelacur. Tapi Rahab dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatannya, tetapi karena Rahab menyembunyikan orang-orang yang disuruh oleh Joshua. Anda bisa baca kitab Joshua 2, di situ tertulis kisah tentang Rahab, bagaimana pada saat itu, bangsa Israel yang sedang dipimpin oleh Joshua ingin merebut kota Jericho. Lalu Joshua menyuruh, mengutus, dua utusan, untuk masuk ke dalam kota Jericho. Dan ketika dua pengintai ini masuk ke dalam kota Jericho, dua pengintai ini masuk ke dalam rumah Rahab. Mereka bersembunyi di dalam rumah Rahab. Tapi apa yang terjadi saudara, ada orang yang melihat bahwa dua pengintai ini masuk ke rumah Rahab, dan dilaporkan kepada Raja di kota Jericho. Dan Raja Jericho mengutus utusan untuk grebok, untuk masuk ke dalam rumah Rahab. Mana dua pengintai yang masuk ke dalam rumahmu? Tapi jelas di kitab Joshua, Rahab berkata bahwa, ya tadi mereka datang ke sini, tapi sekarang mereka telah pergi. Saudara, ternyata ketika kita baca kisah tentang Rahab, mengapa? Dia rela bahkan sampai mau mengorbankan nyawanya untuk menyembunyikan dua pengintai yang diutus oleh Joshua, saudara. Karena Rahab ternyata pernah mendengar kabar tentang Yesus. Rahab berkata kepada dua pengintai ini, aku tahu Allah yang kamu sembah itu Allah yang luar biasa. Allah yang memimpin engkau keluar, bahkan kau telah menyeberangi laut teberau. Dan kau telah memenangkan setiap peperangan. Dan aku percaya Allah yang kau sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan aku percaya, engkau dan seluruh bangsamu, bangsa Israel, akan merebut dan menduduki kota Jericho ini. Dasyat dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Rahab seorang perempuan pelacur, sekalipun secara perbuatan yang dia kotor, dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam hatinya dia menyimpan sesuatu berita. Dan dia percaya bahwa Yesus, Allah yang orang Israel sembah adalah Allah yang perkasa. Dan dia percaya bahwa bangsa Israel akan menduduki kota Jericho. Dia hanya bilang kepada dua pengintai itu, kalau nanti kalian sudah menduduki kota Jericho ini, jangan pernah lupakan aku dan si isi keluarga ku. Kalau Anda baca di kisah Joshua pasal 6, Anda di situ akan mendapati, apa akibatnya ketika Rahab menyemunyikan dua pengintai utusan Joshua ini. Akhirnya ketika bangsa Israel berhasil memenangkan peperangan dan menduduki kota Jericho, Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan. Saya mau katakan sekali lagi Bapak Ibu, bahwa apa yang Anda sembunyikan itulah yang akan menentukan akhir hidup Anda. Kalau Anda menyembunyikan, menyimpan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Satu hal saudara yang kita mau belajar sama-sama pagi hari ini, di dalam kesempatan Tuhan mengizinkan kita untuk kita beribadah, di rumah kita masing-masing. Tuhan mau membersihkan kita, Tuhan mau memurnikan kita gerejanya. Dan bahkan berapa banyak panggung gereja pun dikosongkan, bangku-bangku gereja pun sampai dikosongkan saudara. Ini adalah satu pelajaran yang berharga buat kita, bahwa Tuhan sedang memurnikan umatnya. Dari mulai kami para hamba Tuhan, para pendeta, sampai seluruh jemaat, semua pasti akan dimurnikan Tuhan. Apa yang Engkau sembunyikan menentukan akhir hidupmu. Rahab menyembunyikan sesuatu perkara yang berkenan di hadapan Tuhan, dan akhir hidupnya Rahab dan seisi rumahnya diselamatkan. Ada kisah yang kedua, di dalam kisah Yosua 7 ayat 1 berkata demikian, tetapi orang Israel berubah setia. Karena akan Bin Karmi, Bin Zabdi, Bin Zerah dari suku Yehuda, mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Bapak Ibu bisa baca kisahnya di dalam kisah Yosua 1, di saat bangsa Israel mau berperang, merebut kota Ai. Kota Ai ini penduduknya sedikit, makanya ketika berperang, Yosua hanya mengutus pasukannya 3.000 orang, baru mulai berperang, puluhan bangsa Israel sudah ditewaskan, akhirnya mereka mundur lari ketakutan, dalam menghadapi bangsa Ai. kota yang penduduknya kecil. Yosua mengoyakkan pakaiannya. Tuhan, Engkau yang menyuruh kami berperang masuk ke kota Ai, kenapa kami kalah? Dan Tuhan menyingkapkan satu perkara, bahwa ada satu orang di dalam peperangan itu, yang menyembunyikan sesuatu yang tidak berkena di hadapan Tuhan. Tuhan suruh tumpaskan semuanya yang ada di kota Ai itu, tapi akan menjadi satu pengaruh yang luar biasa buruk sedara. Dia bahkan mempengaruhi beberapa orang untuk menyembunyikan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Dia tertarik dengan jubah yang indah, dia tertarik dengan perak, dia tertarik dengan emas. Bahkan ketika Yosua akhirnya berbicara di tengah bangsa Israel, dan akhirnya tersingkap kesalahan akan dan akan mengakuinya, dia berkata dia menyembunyikan semuanya itu, bahkan di dalam kemahnya, di dalam rumahnya, bahkan ada yang di dalam tanah, sodara. Ketika akan berubah setia, dia tidak mentaati perintah Tuhan, dia menyembunyikan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apa akibatnya. Akan dan seisi keluarganya, habis sodara, mati dilempari batu, bahkan dibakar sodara. Saya mau kasih tahu sekali lagi pagi ini, bahwa apa yang Anda sembunyikan, itulah yang akan menentukan akhir hidup Anda. Di tengah krisis yang sedang terjadi, saya percaya sodara, Tuhan tidak pernah punya masalah dengan segala macam sakit penyakit. Penyakit corona adalah penyakit yang tidak terlihat, tapi mematikan dan sudah memakan banyak korban. Walaupun juga banyak yang sembuh, tapi berapa banyak umat Tuhan juga jadi gemetar, jadi takut. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda gemetar? Karena Anda takut mati. Kenapa Anda takut mati? Karena Anda belum siap. Kalau saya pagi hari ini tanya kepada semua umat Tuhan, siapa di sini Bapak Ibu yang mau masuk surga? Pasti semua angkat tangan. Dan ketika saya tanyakan sekali lagi, siapa yang mau duluan masuk surga? Pasti langsung mikir kan? Kenapa? Karena tidak semua kita siap. Orang yang takut karena dia sadar sodara, bahwa ada kematian. Kenapa orang takut mati? Karena dia belum siap. Kenapa dia belum siap? Karena masih banyak umat Tuhan yang menyembunyikan yang tidak berkena dihadapan Tuhan. Sudara, dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu Sudara yang ada di rumah, mari kita tarik nafas dalam-dalam. Bukankah kita masih diberikan kesempatan kita masih memiliki tubuh yang sehat di tengah situasi yang tidak menentu ini. Kita masih diberikan waktu untuk beribadah satu keluarga. Bahkan engkau yang sendirian pun di rumah, saya percaya Tuhan hadir. Sudara, dia ada bersamamu. Ijinkan roh kudus berbicara di hatimu pagi hari ini, Sudara. Dia ingin kita belajar, berani, Sudara. Memiliki hati yang bersih, yang mau dimurnikan. Penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan, Sudara. Apa artinya penghakiman? Kita gereja Tuhan harus dibersihkan. Ya makanya lewat virus corona ini kita semua diajar tentang sebuah kebaikan yang namanya kebersihan, Sudara. Kalau selama ini hidupmu kotor, sembrono, ngawur, gak tertib. Tapi lewat virus ini kita semua diajar untuk kita melakukan bersih-bersih. Kita harus berulang-ulang cuci tangan kita. Pakai hand sanitizer, kita keluar, harus pakai masker. Bahkan Tuhan, bahkan kita disarankan ketika kita kembali ke rumah, kita harus mandi, Sudara. Bersihkan diri kita, supaya terhindar dari virus-virus itu, Sudara. Kita semua sedang melakukan satu gerakan yang namanya bersih. Hidup bersih, hidup sehat. Makan pun kita harus jaga, tubuh pun harus fit. Supaya ketika tubuh kita fit, imun kita bagus, Sudara. Karena virus tidak bisa gampang masuk dalam tubuh kita. Itu adalah satu pembelajaran. Sudara tahu kalau yang bagian luar saja hari-hari ini, kita sedang diajar untuk selalu bersih. Supaya kita sehat. Taukah Bapak Ibu, apalagi yang ada di dalam kita yang tidak kelihatan. Secara spiritual, ini adalah satu pesan Tuhan yang profetis bagi gereja Tuhan. Kita hanya, kita bukan hanya bersih-bersih yang di luar tangan, rambut, muka, badan kita. Bukan hanya itu, Sudara. Tapi yang lebih penting di hadapan Tuhan adalah kita bersih-bersih hati jiwa dan pikiran kita. Saya mau katakan, Sudara, dengan tegas pagi ini. Mari, kita miliki hati yang siap untuk dimurnikan Tuhan. Untuk dimurnikan Tuhan. Untuk dibersihkan Tuhan. Yang menjadi doa, saya dan suami, si isi keluarga kami. Selama kami diberikan waktu untuk lebih banyak lagi membangun mesbah keluarga di rumah kami. Kami dengan rendah hati berkata kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni aku tanpa sadar. Aku sombong. Aku angkuh. Aku congkak, Tuhan. Aku merasa diriku benar. Aku merasa diriku berjasa. Aku merasa diriku, Sudara, hebat. Aku merasa diriku bisa. Saya bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan bersihkan aku, murnikan aku. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapanmu, Tuhan singkatkan Tuhan. Aku mau diubahkan. Ini waktunya, Sudara. Tuhan mau menyingkapkan semua yang tersembunyi dalam hidup kita. Musuh Tuhan bukan Corona. Virus Corona tidak ada artinya di hadapan Tuhan, Sudara. Alalah kita, Tuhan Yesus lebih besar dari virus Corona. Tapi musuh Tuhan adalah kebonafikan, kebusukan. Kalau engkau dengan semangat setiap hari membersihkan tubuhmu, tanganmu, dirimu. Pagi hari ini saya mau katakan, harusnya kita lebih bersemangat membersihkan bagian dalam-dalam kehidupan kita. Yaitu hati kita, pikiran kita. Saya katakan sekali lagi, apa yang Anda sembunyikan, itu yang menentukan akhir hidup Anda. Tidak semua orang Kristen anak Tuhan meninggalkan dunia ini dengan rest in peace, Sudara. Tidak semua, saya mau katakan sekali lagi. Tidak semua meninggal dengan tenang. Bahkan ada begitu banyak anak Tuhan. Mereka meninggal dengan sangat tidak tenang. Ada sebuah kisah seorang ibu, dia sakit cancer cervix, Sudara. Di hari Rabu, dia panggil adiknya, dia berkata kepada adiknya. Aku masih punya sesuatu yang aku sembunyikan di dalam hatiku. Aku masih punya unek-unek sama suamiku, sama ibuku. Aku belum ngomong ke mereka. Lalu adiknya ngomong sama kakaknya ini. Kak, ayo segera ngomong. Aku akan temenin kakak, aku panggil ya. Suami kakak dan ibu. Supaya kakak bisa lepaskan semua yang mengganjal, semua unek-unek kakak. Lalu apa yang terjadi, Sudara? Dia katakan seperti ini. Jangan sekarang tunggu waktu yang tepat. Apa yang terjadi, Sudara? Hari itu hari Rabu dia ngomong. Hari Sabtu dia meninggal. Artinya apa? Dia meninggal dalam keadaan kondisi hati yang masih menyimpan unek-unek. Ganjelan. Bukankah kita selangka dengan maut? Kalau hari ini Rauh Kudus berbicara di hati Anda, jangan keraskan hatimu. Kalau berulang-ulang Rauh Kudus sudah menyuruh Anda untuk datang merendahkan hati, minta maaf. Lakukan itu sekarang. Saya percaya Sudara lewat ibadah kita lebih banyak setiap hari kita di isolasi, di karantina. Kita berdiam bahkan di rumah. Saya percaya Tuhan ingin melakukan terobosan di dalam setiap keluarga kita. Tuhan ingin memulihkan para suami, para istri, anak-anak. Supaya apa Sudara? Ketika kita berani mengakui apa yang kita simpan di dalam hidup kita, pemulihan itu terjadi. Selama Anda menutupi kebusukan Anda, kejelekan Anda, Anda mengeraskan hati Anda, Anda tidak mau mengakuinya, hidup Anda tidak akan pernah dipulihkan. Amsal 28 ayat 13 sampai 14 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Perhatikan baik-baik Sudara, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya, yang pertama mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Wow! Saya percaya setiap kita mau hidup kita beruntung. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, anak cucu kita perkasa di bumi. Kita mau angkatan orang benar, keturunan kita diberkati. Tapi siapakah orang-orang yang beruntung di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang berani mengakui pelanggarannya. Dia mengakui, dia meninggalkan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sudara, ini waktunya Tuhan mau semua yang kita sembunyikan tersingkap dalam hidup kita. Tuhan gak mau kita menyimpan kebusukan. Tuhan gak mau kita menyimpan kemunafikan. Kita bisa membohongi orang-orang yang terdekat kita. Di saat kita bertemu mereka, kita mungkin bisa katakan, Shalom, apa kabar? Kamu luar biasa. Mungkin istri-istri kau tetap di rumah bisa dengan seperti biasanya, kau melayani suamimu dengan baik. Demikian juga dengan para suami mungkin, dengan seperti biasanya kau juga menyapa, memeluk istrimu. Tapi ketika hatimu masih menyembunyikan perkara-perkara yang tidak berkena di hadapan Tuhan. Tuhan mau pagi ini, kita semua merendahkan hati. Mengakui di hadapan Tuhan yang pertama. Dan yang kedua kita datangi. Orang itu, siapa yang Tuhan suruh kau datangi untuk kau minta maaf, untuk kau akui. Selama ini kau menyimpan sesuatu, kau mungkin berbohong dengan istrimu, kau mungkin berbohong dengan suamimu, kau mungkin berbohong dengan anakmu. Kau selama ini sudah bersaksi dusta. Dan karena sudah menjadi pola hidup, hidup di dalam kebohongan, hidup di dalam kemunafikan, kau merasa itu menjadi satu hal yang normal. Padahal kau sudah hidup tidak normal. Sampai hatimu tumpul. Kau bisa melakukan berulang-ulang dosa kesalahan yang tidak berkena di hadapan Tuhan dengan hati yang damai bahkan. Karena saya mau katakan, ada bedanya damai dengan damai sejahtera. Damai bisa dunia berikan. Kalau hati nuranimu sudah tumpul, kau bisa melakukan dosa dengan damai. Kenapa? Kau berjalan di dalam pembenaran dirimu sendiri. Tapi percayalah, itu bukan damai sejahtera. Tidak ada orang yang hidup di dalam dosa, hidupnya damai sejahtera. Tapi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera. Kapan damai sejahtera itu ada dalam hidup kita? Ketika kita tidak menyembunyikan perkara-perkara yang busuk di hadapan Tuhan. Aku akan menerima damai sejahtera yang melampaui segala akal. Akan turun dalam hati dan pikiranmu. Di tengah badai hidupmu. Di saat badai bergelora. Katakan. Ku akan terbang bersamamu. Bapak kau raja atas mesta. Ku tenang sebab kau alaku. Kalau kau sungguh-sungguh mau memiliki ketenangan di dalam jiwamu. Akui dan tinggalkan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lukas 12 ayat 1 sampai 2. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Perhatikan baik-baik saudara. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-murid. Ini bukan kepada simpatisan. Di dalam gereja banyak simpatisan. Tapi saat ini Yesus lagi berkata kepada murid-murid. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Dengar baik-baik firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dia berkata seperti ini. Waspadalah terhadap ragi. Ragi apa? Yaitu kemunafikan orang farisi. Perhatikan baik-baik. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan yang kedua. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Musuh Tuhan Yesus bukan virus corona. Musuh Tuhan Yesus adalah orang-orang munafik. Apa itu orang munafik? Mereka hanya melakukan semuanya. Supaya untuk dilihat orang. Tanya orang hidup hanya untuk cari pujian manusia. Oh kamu hebat. Kamu luar biasa. Sudara kamu sudah terima upahmu. Saking pengen dinilai orang baik. Saking pengen dinilai orang hebat. Dia rela hidup di dalam segala kemunafikannya, kebusukannya. Hati-hati dengan jebakan akhir zaman ini sudara. Jebakan yang namanya kelihatan. Kelihatannya baik, tapi tidak benar-benar baik. Kelihatannya benar, tapi tidak benar-benar. Benar yang Tuhan mau kita benar-benar hidup benar. Sudara mau kelihatan baik atau benar-benar baik? Sudara mau kelihatan sehat atau benar-benar sehat? Sudara mau benar-benar kaya atau cuma kelihatan kaya? Gaya parlente sudara, tapi utangnya banyak sudara. Sudah banyak utang gak bayar lagi sudara. Abur lagi sudara ya. Tuhan mau perkara-perkara yang seperti ini sudara cepat kita bereskan. Musuh Tuhan Yesus bukan virus corona. Musuh Tuhan Yesus adalah orang-orang munafik. Dan Tuhan katakan ini kepada murid-muridnya. Siapa itu murid-muridnya? Orang yang sudah berjalan bersama Tuhan. Mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan. Memahami firman Tuhan. Tapi hidupnya tetap munafik. Lebih baik sudara pagi hari ini. Kita semua tanpa terkecuali. Saya pun demikian. Saya katakan kepada Tuhan. Tuhan saya siap disingkapkan. Saya siap Tuhan. Kalau ada perkara yang busuk yang gak berkenan. Singkapkan Tuhan. Lanjangi saya. Bersihkan hidup saya. Sebelum semuanya terlambat Tuhan. Apakah Anda bersedia dibersihkan Tuhan? Jangan tunggu ke pergok dulu baru ngaku saudara. Anda akan lebih malu. Lebih baik kita punya sikap yang rendah hati. Kita datang. Kita akui. Yang pertama kepada Tuhan. Tapi yang kedua bukan hanya kepada Tuhan. Selama Anda hanya mengakui kepada Tuhan. Apa yang Anda sembunyikan yang tidak berkenan itu. Anda tidak akan pernah dilepaskan. Ketika saya masih terikat dengan berbagai ikatan dosa masa lalu saya. Saya punya prinsip dalam hidup saya. Yang penting saya sudah ngaku sama Tuhan. Tuhan tahu semua apa yang saya lakukan. Ya betul. Memang Tuhan tahu. Semua yang saya lakukan. Tapi ketika saya mengalami satu frustasi capek. Bahkan saya sudah berkali-kali mau bunuh diri. Saya bilang saya lelah. Saya capek. Saya frustasi jadi orang Kristen. Saya ingin bebas. Tapi gak bebas. Bebas. Gak lepas. Bahkan saya terikat lebih dalam dengan semua ikatan dosa saya. Saya jelas sekali mendengar Rok Kudus berbicara di hati saya. Kalau Sandy. Sandy kalau kamu mau bebas. Kamu harus akui semua kepada Papa Mamamu. Dan tinggalkan semua masa lalu. Wow itu tidak mudah saudara. Ini yang kita harus bangun sekarang ini di rumah-rumah. Belajar berani mengakui dosa. Bukan menyimpan. Bukan menyembunyikan. Apakah di dalam mesbah keluargamu. Kau membiasakan hal ini menjadi budaya di dalam keluargamu. Kalau kau salah, kau ngaku, kau minta maaf. Atau kau tetap menutup. Cari aman, cari selamat, cuci tangan. Bahkan ada begitu banyak orang. Bahkan melemparkan kesalahannya. Dia tidak berani mengakui kesalahannya. Kalau Anda bersikap seperti ini terus. Sampai kapanpun. Pernikahanmu, keluargamu. Tidak akan pernah dipulihkan Tuhan. Hari itu bulan Februari tahun 95 saudara saya bersyukur. Saya mengambil satu keputusan langkah yang menurut saya itu paling berat. Untuk mau mengakui kepada kedua orang tua saya. Tapi saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kasih karunia Tuhan. Saya mau mengakuinya. Puji Tuhan saudara ketika saya akui kepada papa mama saya. Tiga jam saya dilayani. Sampai disitulah saya mengalami pelepasan. Saya mengalami kesembuhan batin. Saya rekonsiliasi. Kami saling minta maaf. Kami saling memaafkan. Dan sampai saya dibaptis roh kudus. Dan mulai sejak hari itu. Sampai hari ini saya mengalami terobosan rohani dalam hidup saya. Kalau saudara mau. Luargamu. Hidupmu. Pernikahanmu mengalami pemulihan. Bongkar. Semua yang disembunyikan. Berani hadapi. Jangan lari. Hadapi. Ciri-ciri orang yang sudah lahir baru. Dia berani mengakui dosanya. Dia bertanggung jawab. Dia tidak melemparkan kesalahannya. Dia berani mengakui. Saya salah. Saya mau bertobat. Saya mau dipulihkan. Memang tidak mudah saudara. Dan sebagian besar orang memilih untuk tetap menyembunyikan. Itu hak mereka. Tapi kepada jemaat Victor Richard. Saya mau katakan pagi hari ini. Di dalam kasih Kristus. Belajar untuk berani mengakui dan meninggalkan. Kau akan mengalami pemulihan terjadi dalam hidup. Ketika hatimu bersih hidupmu tidak lagi menyimpan hal-hal yang busuk. Hal-hal yang kotor. Kau akan melihat. Karya Tuhan nyata dalam hidupmu. Ikatan dosamu dibebaskan. Semua sakit di dalam jiwamu disembuhkan. Kau tidak akan hidup takut lagi. Kau tidak akan hidup parno lagi. Kau akan berani menghadapi setiap masalah. Kenapa? Karena hatimu bersih di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Kenapa banyak anak Tuhan takut? Karena ada banyak anak Tuhan yang masih menyembunyikan perkara-perkara yang busuk. Yang tidak berkena di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau katakan. Bertobatlah saudara. Saya percaya dalam kehidupan kita. Minimum ada satu orang yang sudah Tuhan siapkan. Untuk menjadi mentor rohani kita. Orang yang dewasa rohani. Orang yang bisa membimbing kita. Mengarahkan kita. Kalau kau menyimpan hal-hal yang busuk. Kau hidup dalam intimidasi. Kau hidup dalam rasa tertuduh. Itu semua hormon-hormon penyakit. Saudara kortisol dan lain-lain itu masuk dalam tubuhmu. Imunmu lemah. Dan begitu imunmu lemah. Semua penyakit gampang masuk. Tapi kalau hatimu bersih. Itu hormon-hormon yang sehat saudara. Masuk dalam tubuh kita. Sehingga imun kita kuat. Orang yang tertuduh. Tidak bisa mengalami damai sejahtera saudara. Makanya Tuhan mau memberikan damai sejahtera itu pagi ini kepada kita. Tidak usah takut saudara. Untuk mengakui dosamu, kesalahanmu. Justru kau akan beruntung. Bapak sayang kepadamu. Saya mengalami ketika saya berani mengakui. Justru saya mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang intim dengan Tuhan saudara. Tuhan mulai menerobos bagian-bagian yang tidak nampak. Yang di dalam batin saya. Yang tersembunyi selama ini. Semua luka-luka masa lalu saya. Semua dosa-dosa yang mengikat saya satu-satu dipretelin. Bebas saudara. Jangan cuma hanya minta kepada Tuhan pagi ini. Luputkan saya dari virus corona. Luputkan saya dari sakit penyakit. Bukan itu yang Anda minta. Minta hati yang mau bertobat dan hidup takut akan Tuhan. Itu jauh lebih penting saudara. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan hidup kita. Tanpa kerendahan hati. Tanpa pengakuan. Tanpa kita meninggalkan hidup lama kita. Kita gak akan pernah bisa mengalami pemulihan. 1 Korintus 3 ayat 11-13 Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu Yesus Kristus. Dasar hidup kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata. Atau bagian kedua. Kayu, rumput kering atau jerami. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Pesan Tuhan, firman Tuhan pagi ini. Kalau Anda hatinya bersih, Anda tidak perlu takut akan api itu saudara. Api itu tidak akan membunuhmu, tapi memurnikan hidupmu. Tapi kalau kau menyimpan hal-hal yang busuknya tidak berkena di hadapan Tuhan. Api itu akan menghanguskanmu. Apa yang Anda dan saya bangun. Pernikahan Anda, keuangan Anda, karir Anda, pekerjaan, bisnis Anda. Satu hari akan nampak. Di sini dikatakan bahwa. Kalau Anda membangun dengan emas, perak, batu permata. Itu sesuatu yang ada di dalam bumi saudara. Sesuatu yang tidak nampak. Kalau kau bangun setiap hari manusia batiniamu. Dan bersyukur kita semua setiap hari ada mesbah doa di rumah kita. Yang tadinya tidak pernah berdoa, sekarang banyak berdoa. Itu luar biasa saudara. Ada yang ambil doa jam pribadi satu jam. Ada yang setiap keluarga setengah jam. Semua ikut terlibat di dalam kegerakan doa. Bahkan sudah hampir satu minggu ini kita lakukan itu. Itu luar biasa saudara. Ini waktunya kita lebih banyak berdoa. Nah saudara tahu doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya amin. Bukan doa yang benar, doa orang yang benar. Ayat sebelumnya berkata bahwa. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh baru doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau anda hanya berdoa. Tapi anda tetap menutupi kebusukan anda. Doa anda gak berkuasa. Yang terpenting bukan jam doanya saudara. Bagus kita setiap hari berdoa. Itu bagus. Itu langkah. Dimana kita mau mengambil satu tindakan. Kita mengalahkan kedagingan kita. Kita bangun manusia rohani kita. Batiniah kita. Sesuatu yang tidak nampak. Yang di dalam hidup kita. Sudah kita bangun setiap hari. Seisi rumah. Kita sehati. Kita sepakat. Supaya manusia batiniah kita kuat. Kokoh. Sehingga kita bisa bertahan di setiap goncangan. Yang Tuhan mau. Kalau kau mau sungguh-sungguh doamu berkuasa. Kau harus berani mengakui. Apa yang kau sembunyikan. Apa yang kita bangun dalam hidup kita akan nampak. Kalau cara bisnismu selama ini. Kau tidak benar. Kau tidak jujur. Kau korupsi. Kau tidak bertanggung jawab. Kalau selama ini. Kau bekerja asal-asalan. Yang penting dapat gaji. Yang penting dapat duit. Semua ukurannya duit. Hari ini bertobat. Itu semua kebusukan yang Tuhan mau kita mengakui. Dan kita tinggalkan saudara. Jangan cuma hanya sebatas. Ngaku. Ya saya ngaku. Saya berjinah bu. Banyak orang mengaku kepada saya. Hidupnya berjinah. Dia berselingkuh. Dia konseling. Berjam-jam. Bahkan nangis-nangis. Air mata. Air ingus. Air mulut. Saudara semua ngalir. Saya beri waktu. Saya berharap dia bertobat. Dia ketemu Tuhan. Tapi akhirnya apa? Cuma buang sampah doang. Cuma mau ngaku doang. Tapi dia gak meninggalkan. Dengan alasan. Saya udah terlajur cinta. Saya gak bisa lepaskan dia. Oke itu pilihanku. Kau bisa bohongi suamimu. Anak-anakmu. Tapi kau tidak bisa membohongi Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Saudara. Kalau zoom yang ada di dunia aja. Bisa canggih. Merekam semua kejadian dari awal hingga akhir. Sampai suaranya masuk semua saudara. Apalagi zoom kerajaan surga. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman. Zoom kerajaan surga turun di rumah. Melihat semua hati kita. Dan Tuhan tahu apa yang tersembunyi di dalam hidup kita. Hari pagi ini saudara. Hari pagi ini saudara. Siapa yang mau mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan sayang sama kita. Lewat masalah virus corona ini. Tuhan justru mau membuktikan. Menyatakan pribadinya. Aku sayang sama kamu anakku. Kamu gak usah takut. Justru lewat masalah ini aku ingin kamu selamat. Kamu bertobat. Karena kalau gak ada masalah ini kamu terlena terus dengan duniawimu. Dengan cara hidupmu yang ngawur. Yang sembrono. Yang tidak tertib. Engkau gak akan selamat Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan sudah mati di kayu salib. Menebus kita dari semua ikatan dosa kita. Dia bahkan mengangkat kita. Menjadi putra dan putri kerajaan surga. Kita semua warga kerajaan surga. Kita menerima proteksi. Perlindungan dari kuasa darah Yesus. Tapi pagi ini yang Tuhan mau adalah satu hal. Apakah kita berani mengakui dosa yang kita sembunyikan. Kalau kau selama ini menyembunyikan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Kau tidak perlu takut. Engkau dan seisi rumahmu pasti akan diselamatkan. Namun jika pagi ini kau kudus berbicara di hatimu. Kau ternyata benar. Memang kau masih menyembunyikan dosa. Kesalahanku masih berbohong kepada suamimu, istrimu, anak-anakmu. Kau selama ini hanya mencari penilaian manusia, pujian manusia, penghargaan manusia. Mari hari ini kita sama-sama bertobat. Kita minta Tuhan bersihkan hidup kita. Pertanyaan pertama sebelum kita berdoa. Yang saya akan tanyakan adalah. Apa yang Anda sembunyikan? Itu menentukan akhir hidup Anda. Apa yang Anda sembunyikan? Yang kedua. Kalau Anda mau mengakhiri hidup Anda dengan kemenangan, finishing well. Mari kita izinkan roh kudus hari ini. Membersihkan hidup kita. Tuhan mau memurnikan kita gerejanya. Dimulai dari keluarga. Dimulai dari pernikahan. Hubungan suami istri, anak-anak. Tuhan mau kita semua bersih di hadapan Tuhan. Karena kita adalah mempelainya. Keluarga adalah lambang hubungan Bapak kita di surga. Kalau keluarga kita hidupnya bersih. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Saya percaya pernikahan kita, keluarga kita, keuangan kita pasti akan dipulihkan. Ketika kita dipulihkan. Tuhan mau hidup kita bersaksi. Menjadi saksi, menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu. Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Tuhan sudah mati menebus kita. Tuhan mau kita selamat. Tuhan mau kita pulih. Tuhan mau kita menerima janji-janji berkatnya. Bahkan di tengah masa kesulitan ini. Kita percaya Tuhan sanggup membukakan satu dimensi yang baru dalam hidup kita. Izinkan roh kudus berbicara dalam hidup. Pejamkan matamu. Saya akan berdoa buat setiap Anda semua yang sedang di rumah Anda masing-masing. Bapak, kamu telah menyampaikan kebenaran firmanmu. Bahwa Allah adalah Allah yang tersembunyi. Allah memperhatikan hal-hal yang tersembunyi. Dan pagi hari ini, kau bertanya kepada setiap kami apa yang kau sembunyikan. Tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Tidak ada satupun Tuhan yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Kami mau pagi hari ini memiliki hati yang sungguh-sungguh siap. Mau dimurnikan, mau dibersihkan dari semua kebusukan, kemunafikan, kebohongan hidup kami. Kami percaya, kau mengasihi kami. Kami putra dan putri kerajaanmu. Kami telah kau angkat menjadi anakmu Tuhan. Kau menyelamatkan hidup kami. Kau mau hidup kami pulih. Di tengah krisis yang sedang terjadi, kami percaya kau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika hati kami bersih, hidup kami bersih di hadapanmu. Kami murni di hadapanmu. Kami percaya Tuhan. Kami setiap hari akan dituntun olehmu. Kami boleh mendengar suaramu. Kami boleh peka Tuhan, diarahkan, diluruskan. Ketika kami mulai menyimpang, kami mulai kembali kepada jalanmu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini, kau hadir di setiap rumah tangga. Kau hadir di setiap keluarga kami. Kau mau memulihkan suami-suami. Kau mau memulihkan istri-istri. Kau mau memulihkan anak-anak. Sehingga setiap keluarga boleh mengalami pemulihan dan lawatan Tuhan. Berkati umatmu Victor Richards Tuhan dimanapun berada. Dan setiap bapak ibu saudara yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terima pengurapan Tuhan yang baru. Kekuatan Tuhan yang baru. Tuhan memulihkan hidupmu. Tuhan menyembuhkan sakitmu. Tuhan membangkitkan imanmu. Sehingga imanmu menjadi iman yang kokoh dan tidak tergoncangkan. Terimalah berkat Tuhan pagi ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Turun atas hati dan pikiranmu. Menerima kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Victory Church. Terlahir kembali. Mengalahkan dunia. Yes. 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 Terlahir kembali.